Oke, selamat datang di Pertamax, tujuh.com channel, salam maksimanya Kali ini saya di SPS Motor Sleman, ketemu dengan Honda Vario 160 ABS, warna Active Black Harganya mas, oke, contekan dulu ya Harganya di Rp29.310.000, on the road di Sleman ya, di Yogyakarta, per November 2022 ini Tentu di daerah pemisah akan beda-beda dan masih inden nggak? Ini kebetulan ready stock ya, yang ini Tapi nggak tahu di daerah pemisah, karena ini beda daerah, beda stock ya Seperti ini ya, ini pengalaman pertama kaliku ketemu dengan Honda Vario 160 ABS Bisa shooting dan warnanya ini, Active Black Kita geser dulu nih Yang benar dari motor ini adalah, coraknya ini dia glossy ya Jadi nggak selamanya Vario itu doff-doff itu nggak, ini glossy Glossy semuanya glossy, warnanya dia abu-abu gelap ya Nih, bukan hitam loh, ini abu-abu gelap semuanya nih Glossy semua dengan stripping-stripping emas seperti ini Untuk emblem Vario, dia 3D, tapi warnanya dia chrome seperti ini Dia bukan emas warnanya Terus untuk depan ini seperti ini Dia sticker aja ya, sticker 160 nya Tapi untuk Honda nya dia 3D emblem Oke, lanjut Untuk varian yang ABS ternyata beda ya Untuk cover setangnya ini Karena untuk ABS kan rim depan belakang cakram Praktis ada coangannya untuk ini Untuk reservoir master rim belakang Lanjut untuk ini Rim depannya dia cakram single Mereknya Nissin, warna emas Cakramnya lebar ya Ini lebih lebar daripada Honda Vario 160 CBS Jadi, kedua motor itu beda rim Mas, enak mana? Enak yang ABS Jaminan, lebih enak yang ini Karena yang versi CBS itu Rim scoopy padahal ya Kurang mumpuni untuk motor sekenceng ini Disini ada sensornya Sensor speed roda depan Untuk ABS juga Ya ini Ada rotor sensornya disini ya Langsung di cakramnya Jadi untuk update cakram lebar ini agak sulit ya Vario 160 ABS Karena harus ini Harus bikin ini Mungkin kedepannya ada sih Yang bikin sekalian ya Misalkan upgrade ke 250, 260 Langsung ada sensornya Oke Untuk pelek depan saya gak tau ya Ini warnanya apa Kemungkinan titanium burn Seperti biasa Dibalut dengan ban berapa nih Pelek tubeless Dibalut dengan ban tak cek dulu Oh, bari merek Jepang mbak deh IRC SCT006 yang depan Oke Ukuran 180 strip 14 strip Artinya ban bias 14 berarti 14 inci MC berarti motorcycle Pastikan ini ya Kuning-kuningnya ini lurus ke dop Meskipun ini agak melengseh dikit ya Tapi ya deket lah Ini titik keseimbangan Oke Pelek depan berarti dia Mirip dengan Honda PCX 150 Ukuran depan 2,15 inci Seperti itu Untuk peleknya disini ya Nomor-nomornya Kode-kodenya di dalam sini Oke Pas berdepan dia warnanya Abu-abu tua Abu-abu gelap Ada stikernya ABS Karena memang motornya ABS Dan Disini ada Pelindung untuk asok depan Biar gak kena debu Kelikil dan lain-lain Disini Tuh Oke Lampu depan sudah LED Lampu posisi LED Lampu sen depan LED Karena motornya sudah All LED likes Untuk lampu rem LED Lampu sen belakang juga LED Seperti ini ya Oke lanjut Untuk stang ya Seperti ini Sudah saya jelaskan sih Terkait Honda Vario 160 ABS Karena saya dulu pernah yang pakai Saya dulu pernah pakai warna putih Nah Punya ribbon hanip Ada shuckernya untuk ISS Off maupun on Idling stopnya Tombol starter Terus Ini Oke Lampu jauh Lampu dekat Kelakson Dan juga Send Motor ini sudah giles ya Sudah smart key Untuk buka jok lewat sini Jok ini untuk buka Tengki juga Tengki bensinnya di bawah jok Oke untuk konsolnya Seperti ini ya Nih canggih nih Nah Seperti ini Strik Nah keren ya Ada leadnya Ada covernya Terus speedometernya Sudah Digital ya Ini sama dengan Vario 125 Maupun Vario 150 Sama Cuma ini Tidak bisa tanya lagi nih Oke Untuk full box Seperti ini Full boat Nah Bisa bawa galon ya Meskipun Kurang lapang dikit Seperti ini Kalau pengen Tiduran gak bisa ini Galon Jadi galon Taruh sini Oke Untuk bawah jok Ada Tengki bensin Tengki bensin ya Terus Disini Bawah jok ini Ada Muat untuk helm Bawaannya Honda Terus Update untuk Vario 160 terbaru Dia sudah Tidak mudah Tidak mudah Meleset ke dalam sini Karena ini Sudah beda ya Mekanismenya Dia dikasih Plat lurus gitu Kalau dulu Nutup jok gini Bisa melingsi Sekarang udah lurus nih Sudah pas Langsung masuk ke celahnya Nggak Nggak bisa meleset Penganan ya Karena ini ada Platnya nih Sebagai Istilahnya penahan Tengki bensin disini Oke Tutup aja Seperti ini Ada tool kit juga Ada indikator Untuk coolant disini Sudah Untuk bensin Rekomendasiku Ya Paling tidak Pertama 92 ya Meskipun ini Bisa pakai Petalit 90 Maksudnya 156,9 cc SOHC 4 Krep Berpendingin cairan Ada radiatornya disini Untuk Oli mesinnya Di 0,8 liter Atau 800 cc Penggantian rutin Untuk sistem Suspensi depan Teleskopik Suspensi belakang Dia Namanya Unit swing Suspensi belakangnya Single Di bagian kiri Terus ada swing arm Kanan kiri Swing arm kan disini Sama yang mesin Oke Powernya yahut Ini motor Enak Boxy PT disini Gak ada kickstarternya ya Karena gak guna juga Kickstarter di motor Seperti ini Karena Kalau akit the core Kickstarter pun Misalkan ada kickstarternya Kemungkinan juga Itu Keylessnya gak bisa Ngunci pak deh Gak bisa buka ya Karena listriknya kurang Terus ini boxy PT disini Ada lubangnya Untuk intake Nanti ada intake runner Dan lain-lain di dalam Filternya bagus Sudah pernah saya bongkar Ada skrup-skrupnya juga Sistem filtrasinya bagus Pastikan ini ganti Misalkan maksimal 16.000 km Tergantung Medannya Kalau misalnya medannya Berdebu Lebih sering ganti Karena Filternya gak boleh dicuci Gak boleh dibersihkan Ini filternya jenis Kertas ya Kertas dan minyak Kalau dibersihkan Takutnya minyaknya hilang Terus sia-sia Filtrasinya gak bisa Gak bisa tertangkap Untuk pelet di belakang Dia ukurannya 3,5 inci Peletnya sudah Tubeless tentunya Merke apa mas? NG bukan Kita cek dulu Paco Pak deh Paco Merke Paco Ukurannya ini For tubeless Oke Ukuran berapa nih? Made in Indonesia Ukuran 14 inci MC berarti motorcycle ya Itu ada MC nya Terus MT Kode peleknya Bibir pelek Ukuran 3,5 inci DOT Sip Di baut Bahan merek Jepang Yaitu IRC SCT 007 Kalau depan kan 006 Tuhan 007 Ukurannya adalah 120 per 70 Strip 14 Strip pantinya Bahan bias 14 Berarti ring 14 MC berarti motorcycle Sip Tapaknya seperti ini Untuk kenapotnya ikonik ya Meskipun aku lebih suka yang Vario 150 Kenapotnya kayak CB 150R Kalau ini ya kenapotnya PGX Oke Namanya itu aja ya Cerita aku singkat Ketemu dengan Honda Vario 160 ABS Warna Active Black Ini adalah versi yang saya sarankan Untuk beli Vario ya Karena sakram depan belakang Rimnya lebih enak Lebih mumpuni daripada Vario 160 yang CBS Mengingati motornya kenceng ya Asasinya kenceng Top speed oke Tapi kalau rimnya Tromor belakang Rasanya kok kayak kurang ya Jadi Kalau pemisah mau beli ya Sekalian asli yang Cakram Oke Yang ABS maksudnya Semoga video selanjutnya Bermanfaat Jika ada pertanyaan Terkait Honda Vario 160 Bisa ditinggalkan Di kolom komentar di bawah Terima kasih SPS Honda Sleman Saya bisa syuting disini Dan Semoga berterima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Maximania Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax